Di tengah hutan yang lebat, ada yang memulai pendakian hutan. Menyelami kedalaman taman bermain alam yang tersembunyi. Tapi ini bukan jalan-jalan biasa di antara pepohonan. Perjalanan ini mengarah pada penemuan yang menakutkan dan membuat peluk huduk merinding. Tokoh utama kita dengan binar keingin tawani matanya menemukan liang yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Rasa ingin tahu lebih rasa takutnya dan penjelajah kita pun mendekat. Ini bukan sembarang liang-liang, ini milik seekor rubah. Jadi bagaimana kalau sang penjelajah mengambil langkah yang salah dan si rubah harus melarikan diri? Pada musim semi yang penuh sukacita, saat alam menjadi hidup dengan energi yang bersemangat, rubah melakukan tarian kehidupan yang rumit. Pada saat inilah rubah mencari penghiburan di tempat perlindungan bawah tanah mereka. Sepanjang sisa tahun, ketika dunia di sekitar mereka berkembang, rubah lebih suka berjemur di bawah sinar matahari, menemukan kenyamanan di atas tanah, kecuali ketika cuaca berubah menjadi buruk. Dalam kondisi yang paling buruk, mereka mencari perlindungan di dalam liang, melindungi diri mereka sendiri dari elemen-elemen yang ada. Liang ini, yang dikenal sebagai tanah rubah, biasanya hanya terdiri dari beberapa pintu masuk, kadang-kadang ditutupi dengan tanah dan puing-puing yang berserakan. Selama bulan-bulan musim dingin, rubah yang rajin menggali liang tambahan untuk mengantisipasi musim semi yang akan datang. Kadang-kadang, di antara sisa-sisa perjalanan bawah tanah mereka, terdapat rubah yang gogur. Bukti dari siklus kehidupan di dalam jaring bawah tanah yang rumit ini. Jika seseorang menjelajahi tanah rubah ini, dia akan melihat sisa-sisa makanan yang masih segar di luar liang selama bulan April hingga Juni. Selama periode ini, ketika anak-anak rubah yang lucu menghiasi bumi dengan kehadiran mereka, kita bisa melihat sisa-sisa makanan mereka. Sebuah tanda mengembirakan akan kehidupan yang sedang berlangsung. Jadi, seperti apakah tanah rubah ini? Lagi pula, ada juga hewan lain yang memiliki sarang di hutan. Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahan. Sarang rubah, tempat tinggal rumit yang dihuni oleh makhluk nakal ini, cenderung terletak di daerah yang berlimpah dengan tanaman hijau subur. Kamu mungkin akan menemukan makhluk-makhluk ini bersembunyi di bawah daan pohon yang rindang atau berlindung di bawah bebatuan yang megah. Jika kamu menemukan lubang kecil nyaman yang tampaknya dibuat khusus untuk rubah dan kamu mencium aroma yang pasti, disertai dengan petunjuk menarik lainnya seperti tulang belulang yang berserakan, kemungkinan besar kamu telah menemukan sarang rubah. Sayangnya, temanku yang penasaran, tidak ada petunjuk pasti untuk mengetahui di mana rubah yang melitik ini memilih untuk membangun sarang mereka. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, baik itu pada merumput terbuka, hutan lebat, atau bahkan tundra yang tak kenal ampun. Bayangkan ini, sarang rubah terdiri dari minimal 4 hingga 5 bagian. Ada pintu masuk yang megah, jalur yang adalah bagian penting, sarang utama, dan ruang rahasia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Tergantung pada ukuran kawanannya, mungkin ada ruangan tambahan untuk menampung seluruh kawanan rubah. Sekarang, bayangkan kamu ada di acara pembukaan sarang rubah. Ada pintu masuk dan jalan tetapak membentuk koridor yang mengarah sekitar 1 hingga 2,4 meter ke dalam tanah. Menghubungkan dunia luar dengan tempat berlindung yang nyaman di dalamnya. Tapi bukan itu saja, rubah sebagai perencanaan yang cerdas menimbun harta karun hasil buruan mereka di sarangnya. Ya, mereka memiliki area penyimpanan makanan sendiri tempat mereka menyembunyikan semua temuan lezat mereka. Jumlah ruangan di dalam sarang dapat bervariasi, menyesuaikan dengan ukuran kelompoknya. Karena makhluk cerdik ini memastikan ada cukup ruang untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka yang mengemaskan. Mereka bahkan mungkin menggali terowongan tambahan dan membuat pintu masuk tambahan hanya untuk membuat segalanya tetap menarik. Sekarang, mari kita bicara tentang urusan kuliner. Rubah adalah hewan yang pandai menyimpan makanan dalam jumlah besar, siap menghadapi musim dingin dan musim kawin. Namun, mereka bukan penimbun yang boros. Mereka biasanya menyimpan makanan secukupnya untuk bertahan selama beberapa hari. Mengingat mereka tidak menyantap mangsa segar setiap hari, buah beri dan buah-buahan sering menghiasi ruang penyimpanan mereka. Sementara daging yang lezat menjadi pusat perhatian dalam petualangan kuliner mereka. Penasaran dengan kedekatan sarang rubah satu sama lain? Nah, jika tanahnya berlimpah dengan makanan dan air segar, kamu mungkin akan menemukan 2 atau 3 sarang rubah dalam radius 26 km persegi. Tapi, jika sumber dayanya langka, ya kamu mungkin harus memperluas pencarianmu hingga mencakup wilayah seluas 52 km persegi untuk menemukan 1 sarang saja. Namun, kisah ini tidak berakhir di situ. Rubah sesuai dengan sifatnya yang banyak akal, seringkali memiliki banyak sarang. Mereka mempertahankan sarang utama yang sering dikenal sebagai sarang kelahiran yang memiliki nilai sentimental. Selain itu, mereka juga memiliki sarang cadangan untuk keadaan yang tidak terduga. Dan jangan lupakan keahlian mereka dalam mengklaim sarang yang ditinggalkan atau dipinjam sebagai sarang mereka. Penipu yang cerdik, bukan? Sekarang, mari kita bahas tentang makhluk yang mengakumkan ini. Rubah memiliki beragam spesies, ukuran, dan variasi yang menarik yang tersebar di seluruh planet kita. Tapi bintang utama dalam pertunjukan ini adalah rubah merah yang dapat ditemukan di setiap benua kecuali di Antartika yang sangat dingin. Meskipun sebagian besar rubah lebih menyukai ketenangan lanskap pedesaan, jangan kaget jika mereka menjelajah ke wilayah tempat tinggal perkotaan dan pinggiran kota, di mana mereka mungkin berpapasan dengan manusia. Ah, pertemuan antara rubah dan manusia. Sebuah kisah tentang dua hal yang ekstrim. Beberapa orang yang baik hati berusaha memenangkan hati hewan-hewan ini, menawarkan informasi dan membujuk mereka untuk masuk ke dalam jangkauan tangan mereka. Di sisi lain, ada juga yang gemetar hanya dengan memikirkan rubah, karena takut akan sifat mereka yang licik dan ganas. Sekarang bayangkan skenario ini, bagaimana jika seekor rubah mendekatimu atau melancarkan serangan? Biasanya, rubah tidak menimbulkan ancaman bagi manusia dan tidak memiliki niat buruk. Mereka lebih suka memangsam mamalia kecil atau ternak dan tidak menyerang manusia untuk berburu atau membela diri. Namun, ada beberapa kasus rubah yang dilaporkan berpapasan dengan manusia, termasuk beberapa insiden. Oleh karena itu, mengetahui langkah apa yang harus diambil jika rubah mendekati atau menerkamu sangatlah penting. Rubah memang bisa dijinakkan, namun sifat aslinya tetap liar dan tindakan mereka tidak dapat diprediksi. Mereka mungkin bisa menunjukkan sisi jinak mereka, tapi lalu bisa kembali ke naluri liarnya saat merasa terpojok, terancam, lapar, atau ketakutan. Secara alami, rubah melihat kita manusia sebagai ancaman potensial dan kita harus pintar-pintar membalas pendekatan mereka yang penuh kehati-hatian. Jangan pernah mencoba mendekati rubah, eskipun ia terlihat jinak dan ramah, karena temperamennya bisa berubah dalam hitungan detik dan membuat kamu lengah. Hindari gerakan tiba-tiba dan tahan keinginan untuk menekat, karena hal tersebut dapat membuat rubah gelisah atau takut. Dalam banyak kasus, ketika rubah melihat manusia di dekatnya, ia akan segera berlari menjauh atau mencari perlindungan untuk bersembunyi. Namun, jika kamu tak sengaja bertatap muka dengan rubah, tindakan terbaik adalah mundur dan memberinya ruang yang dibutuhkannya. Jika seekor rubah terus mendekat atau jika ada beberapa rubah di dekatmu, beri mereka tempat yang luas dan beri mereka ruang. Jangan mendekati atau mencoba memberi mereka makan, terutama dengan tangan. Biarkan mereka melanjutkan urusannya sementara kamu mengamatinya dari kejauhan. Jika mendapati situasi di mana rubah terperangkap, misalnya masuk ke dalam ruangan, mohon agar tetap tenang. Hindari meninggikan suaramu atau menyebabkan keributan yang tidak perlu, karena hal ini dapat memancing rubah untuk menyerang. Sebaliknya, tetaplah diam. Daga jarak yang aman dari makhluk itu dan sediakan jalan keluar. Pastikan pintu dan jendela tetap tidak terhalang, sehingga rubah mendapatkan kebebasan yang ia cari. Pada waktunya, rubah akan keluar dengan cepat. Namun, jika keberuntungan tidak berpihak kepadamu dan kamu berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena serangan rubah, ingatlah untuk tetap tenang. Jangan melepaskan hewan peliharaanmu atau mengejar rubah tersebut. Biarkan saja rubah tersebut mundur dengan sendirinya. Jika rubah tetap bersih keras dan menolak untuk mundur, suara tepukan tangan atau beberapa tepukan tangan mungkin akan membuatnya kaget. Nah, kamu bisa menikmati hutan sekarang.